Halo semuanya, selamat datang di channel kaum merubahan. Di video kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Pat yang dirilis pada tahun 2016 dibintangi oleh Dominic Moneggan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Scene diawali dengan seorang pria bernama Seth yang bekerja di tempat pengendalian hewan. Ketika pulang kerja, Seth bertemu dengan gebetannya waktu sekolah. Wanita itu bernama Holly. Seth mengajak ngobrol, namun Holly mulai risih dan menjauhinya. Saat di rumah, Seth mulai mencari info tentang Holly di sosial media. Dan kabar baiknya, Holly masih jomblo. Keesokan harinya, Seth bertanya pada teman kerjanya yang bernama Ned mengenai tentang cinta. Ned menyarankan pada Seth untuk selalu pede dan menyatakan cinta pada gebetannya. Saat pulang, Seth langsung stalking lagi Holly. Seth mencari tahu apa yang disuka dan tidak disukai oleh Holly. Kemudian Seth mendapatkan info bahwa Holly bekerja di sebuah restoran. Ketika sudah pagi, Seth langsung mampir ke restoran Holly bekerja untuk sarapan dan ngarep bisa berbincang dengan Holly. Namun Holly sendiri tidak ingat siapa Seth. Malah Holly mengacuhkan Seth. Scene berpindah pada Holly yang pulang bekerja. Dia sendiri menaik kibis dan selalu mencatat pada buku diarinya. Ketika sampai rumah, ternyata Seth diam-diam mengikuti Holly. Holly tinggal bersama temannya yang bernama Claire. Lalu tiba-tiba Holly mendapatkan telepon dari Eric, mantan pacarnya. Mereka berdua putus karena Eric telah selingkuh. Keesokan harinya saat Holly tiba di tempat kerja, dia pun dikirimi bunga. Holly mengira bahwa bunga itu dikirim oleh Eric. Saat malam, Holly mendatangi Eric yang bekerja di sebuah bar. Eric sendiri ingin balikan dengan Holly, namun Holly masih takut jika nanti Eric selingkuh lagi. Di tengah itu, Seth yang ternyata mengikuti Holly, dia pun menghampiri Holly dan menjelaskan bahwa Seth lah yang memberinya bunga. Holly langsung ilfil. Lalu Holly bergegas meminta tolong pada Eric dan mengaku kalau Seth menyentuhnya. Seth yang mencoba menjelaskan, dia pun langsung dijeb oleh Eric dan diusir keluar. Seth melihat buku diarinya Holly yang terjatuh, lalu mengambilnya. Ketika di rumah, Seth langsung membaca buku diarinya Holly. Saat selesai, Seth mulai merencanakan untuk menculik Holly. Seth langsung membuat kurungan dari besi yang disimpan di basement tempat kerjanya. Kemudian Seth membuat ramuan obat bius untuk menculik Holly dan aksi pun dimulai. Holly yang baru pulang kerja, dia pun merasa ada ancaman di sekitarnya. Lalu dengan refleks, langsung menyemprotkan gas air mata pada pria gelandangan. Kemudian Holly kabur. Seth sudah mengikutinya. Seth melihat pria yang sudah disemprot sedang berjalan. Tiba-tiba pria itu berteriak sangat kencang. Scene berpindah pada Holly yang sudah sampai di rumah. Dia pun langsung ditikam oleh Seth yang sudah masuk secara diam-diam. Holly yang sudah sadar, dia pun langsung berteriak dan meminta tolong. Kemudian Seth datang membawa makanan. Menamun Holly marah dan mengatai Seth, yang dimana Seth langsung membawa lagi makanannya. Seth berkata bahwa ini semua demi kebaikan Holly. Ketika Seth sudah pergi, Claire ternyata ada di sana bersama Holly. Hmm, ada yang aneh. Keesokannya, Seth bekerja lalu mengunjungi Holly dan mengurusnya. Holly bertanya mengapa Seth menculik dan mengurungnya. Seth menjawab bahwa ini semua demi kebaikan Holly. Lalu Seth menjelaskan bahwa Holly sebenarnya selalu sendiri dan Claire tidak ada. Claire sudah mati sejak lama akibat dibunuh oleh Holly karena Claire selingkuh dengan Eric. Seth menjelaskan lagi bahwa Holly selalu membunuh orang asing. Seth berjanji akan menyembuhkan Holly. Kemudian Seth pun kembali bekerja. Keesokan harinya, Seth mengunjungi lagi Holly namun Holly memaksa untuk keluar sambil menyakiti dirinya dengan cara memuturkan kepalanya di besi. Holly mengancam jika tidak dibebaskan maka dia akan bunuh diri. Seth yang bingung, dia pun langsung pergi. Rutinitas masih sama namun Seth kali ini hanya memberikan sebatang coklat pada Holly untuk hukuman karena kejadian sebelumnya. Tapi akhirnya, Seth tidak tega pada orang yang dia cintai. Seth pun pergi keluar untuk membeli makanan. Di tengah itu, Nate diam-diam mengintai Seth. Dia sendiri curiga pada Seth karena selalu pergi ke basement. Saat ke basement, Nate langsung terkejut karena ada seorang wanita, iya itu Holly. Holly langsung meminta tolong pada Nate untuk mengeluarkannya. Nate langsung mencoba untuk menyelamatkannya. Namun sayangnya, Nate terlambat. Seth langsung melumpuhkan Nate hingga pingsan. Holly mendapatkan kesempatan dengan cara menghasut Seth untuk membunuh Nate dengan batu batak. Kemudian menyuruh Seth untuk memutilasi tubuhnya Nate agar menghilangkan jejak bukti. Seth yang bingung karena dia juga takut untuk dipenjara. Akhirnya, dia pun menuruti apa yang dikatakan oleh Holly. Setelah selesai, Holly langsung berkata bahwa sekarang Seth sudah menjadi psikopat dan mungkin sekarang mereka sudah cocok. Namun Seth menyangkalnya dan berkata bahwa itu semua adalah kecelakaan. Lalu pergi. Tak lama setelah kejadian itu, atasannya Seth memanggil detektif untuk menyelidiki hilangnya Nate. Detektif itu mulai mengintrogasi Seth. Namun Seth bersikap santai dan berbohong. Ya, sudah mulai timbul psikopat rupanya ya. Akhirnya Seth tidak jadi tersangka. Scene berpindah pada Seth yang sedang bersama Holly. Seperti biasa, Seth memberi makan pada Holly. Seth menyatakan perasaannya pada Holly dan ingin menyelamatkan Holly. Namun Holly tidak percaya dan meminta bukti cinta pada Seth yaitu dengan memotong jadinya Seth. Awalnya Seth menolak. Namun Holly berkata jika tidak menurutinya, maka Seth tidak boleh menemunya lagi dan Seth tidak cinta pada Holly. Karena Seth sangat mencintai Holly, dia pun akhirnya memotong jadinya dengan pisau. Saking sakitnya, pisau itu terjatuh di mana Holly langsung mengambilnya. Holly mengancam akan bunuh diri jika tidak dibukakan kandangnya. Seth yang bingung, dia pun menurutinya karena cinta pada Holly. Saat sudah dibuka, Holly langsung berkata bahwa dia cinta pada Seth dan menciumnya. Namun setelah itu, Holly langsung menyayat leher Seth dengan pisau. Scene berpindah pada Holly dan Eric yang sudah hidup bersama. Holly yang sedang mengerjakan pekerjaan rumah, dia pun mendengar ada pesan masuk di HP Eric yang ternyata dari selingkuhan Eric. Holly yang terdiam, dia pun memutuskan untuk biasa saja. Kemudian Holly mendatangi sebuah gudang yang terbengkalai, di mana ternyata di situ ada Seth yang belum mati. Seth sendiri dikandangi oleh Holly. Seperti halnya Holly waktu dikandangi oleh Seth. Holly berkata pada Seth bahwa dia sangat beruntung bisa bertemu dengan Seth yang satu-satunya mencintai Holly. lalu Holly bercerita bahwa sebelumnya dia ingin membunuh Eric, namun tidak jadi karena Holly teringat pada Seth yang sudah berjuang untuk membuat Holly berubah. Dan film pun tamat. Untuk film ini, saya sendiri sangat terkejut karena saya pikir Seth adalah orang yang jahat. Namun ternyata dia baik, ingin menyembuhkan Holly yang ternyata Holly adalah psikopat. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan menonton video ini. Saya harap kalian semua paham dengan alur ceritanya. Saya dari Kau Berbahan, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!